Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menjalankan YouTube Shot dan juga video di TikTok tanpa menyentuh HP. Untuk contoh, saya di sini memindahkan satu video ke video lainnya tanpa menyentuh HP. Dan ini menggunakan perintah suara ya. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk melakukannya, pertama silahkan kalian download aplikasi Voice Access di Google Play Store. Kemudian aplikasinya ini kita buka. Berikutnya kita pilih aplikasi yang didownload. Berikutnya kita aktifkan untuk Voice Access. Ya, di sini kita gunakan Voice Access. Setelah itu kita cek list lalu izinkan. Oke, kemudian kita aktifkan di sini Start Listen Button. Lalu pilih Down. Lalu setelah itu kita pilih Listen for Comment. Lalu pilih Continue. Lalu izinkan aplikasi ini untuk merekam audio. Pilih lagi Continue. Continue lagi. Lalu izinkan lagi. Lalu pilih lagi Continue. Nah, sekarang sudah bisa digunakan ya. Berikutnya kalian akan melihat tombol seperti ikon suara di bagian atas sebelah kanan ini. Dan untuk tombol ini bisa kita geser ya. Nah, sekarang kita keluar terlebih dahulu. Nah, tombolnya ini bisa kita geser. Berikutnya sekarang kita buka YouTube Shot ataupun TikTok. Nah, ini YouTube Shot ya. Kemudian untuk memindahkan video Shot ini dengan perintah suara, tinggal kita tekan untuk ikon suara yang ada di bagian atas ini. Setelah itu kita ucapkan, scroll down. Maka untuk video akan bergeser ke atas. Berikutnya kita ucapkan lagi misalnya untuk menggeser ke bawah. Scroll up. Nah, seperti ini teman-teman ya. Begitupun untuk di aplikasi TikTok, kita bisa memerintahkan untuk membuka TikTok. Jadi mirip seperti Google Assistant ya. Hanya saja ini bisa menggeser untuk track video. Open TikTok. Nah, sekarang TikTok sudah terbuka. Kemudian untuk menggesernya tinggal kita bilang saja. Sweep up. Dan juga bisa digunakan kata scroll up. Misalnya saya contohkan. Scroll up. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan scroll down untuk turun. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Jadi kalau kalian lagi males menggunakan tangan untuk menggeser track video, tinggal gunakan saja kata-kata tadi. Kemudian untuk menghentikannya, tinggal kita sweep ke bawah, lalu kita tekan. Nah, ini sudah non-aktif ya. Dan untuk mengaktifkannya, tinggal kita tekan sekali lagi. Sweep up. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk mengontrol video di YouTube, short, ataupun di TikTok tanpa menyentuh HP. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.